Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Sandika Gali di channel Web Programming Unpas channel yang membahas mengenai tutorial web design dan web programming dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai PHP ya di playlist belajar PHP untuk pemula kali ini materinya adalah mengenai web hosting ya jadi kayaknya video ini cukup banyak diminta oleh teman-teman sekalian yang ingin website yang sudah dibuatnya itu bisa tampil di internet sehingga orang lain bisa akses orang lain dari seluruh dunia bisa akses website kita materi mengenai web hosting ini merupakan materi yang cukup luas ya jadi cakupannya sebetulnya gak hanya bagaimana kita menyimpan website kita di internet aja sebetulnya ada hubungannya dengan konfigurasi internet, sistem operasi, web server, dan lain sebagainya nah tapi saya akan coba di video kali ini gimana caranya semua itu menjadi sederhana sehingga kalian yang baru belajar membuat website bisa langsung menyimpan website-nya di internet nah kalau kalian mau menyimpan website kalian di internet sebetulnya caranya banyak banget yang pertama kalian bisa menggunakan layanan yang sudah diberikan oleh para penyedia layanan seperti ini ya kalian bisa menggunakan yang namanya google site kalian juga bisa menggunakan yang namanya github pages lalu ada juga yang namanya firebase yang saat ini sedang sangat populer nah tapi kita tidak akan menggunakan layanan seperti ini kenapa? karena layanan ini secara sederhananya aja ya dia hanya bisa menyimpan website HTML, CSS, dan JavaScript aja kecuali mungkin kalau kalian menggunakan firebase firebase itu sudah cukup bagus tapi kebetulan di dalamnya tidak ada PHP atau PHP dan MySQL ya jadi ini kayaknya gak akan kita gunakan nah atau kalian juga bisa menggunakan layanan pembuatan website sederhana atau yang disebut dengan CMS atau CMS ya ini Content Management System kalian bisa menggunakan layanan dari wordpress.com kalian bisa menggunakan layanan dari blogger atau wix.com nanti di mana kalian membuat website-nya di dalam website ini ya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya ketiga website ini tapi kita tidak akan melakukan ini juga karena ini kurang fleksibel karena kita harus menggunakan CMS milik mereka sedangkan yang mau kita lakukan adalah kita akan mengupload atau menyimpan website yang sudah kita buat di seri ini ya di seri PHP dasar ini sehingga orang lain juga bisa mengakses itu paham ya? sehingga kita harus mencari layanan penyedia web hosting yang memiliki minimal dua hal ini jadi dia punya server PHP sehingga kita bisa menjalankan skrip PHP yang sudah kita buat dan dia juga harus punya database server yaitu MySQL karena database yang kita buat di seri ini pun adalah MySQL jadi istilahnya kita harus mencari orang lain yang sudah punya exam lah gitu ya exam di suatu tempat di server kita tinggal bagaimana caranya menyimpan website kita ke dalam htdocs mereka gitu paham ya? ilustrasi sederhananya seperti itu mungkin ada yang nanya juga apakah kita tidak bisa membuat laptop kita atau komputer kita menjadi sebuah web server tidak perlu menggunakan layanan orang lain nah sebetulnya bisa tapi tidak mudah jadi banyak konfigurasi yang harus kalian lakukan terkait juga nanti kalian harus mempunyai yang namanya IP public dan lain sebagainya dan itu tidak akan kita cover di seri kali ini di video kali ini pokoknya bagaimana caranya supaya website kita bisa ada di internet dengan sangat gampang jadi seperti yang saya bilang tadi kita harus menggunakan yang namanya web hosting jadi silahnya tempat penyimpanan web kita nantinya nah tapi kita tidak hanya butuh web hosting aja karena itu baru tempatnya kita juga butuh nanti namanya jadi nanti pasti kalian pengennya website kalian itu diakses dengan nama tertentu ya seperti sandikagali.com misalnya atau webprogrammingunpass.net misalnya gitu ya nama itu kita sebut dengan nama domain atau domain name karena sebetulnya yang kalian akses adalah server server itu alamatnya berupa IP address atau alamat IP isinya angka semua dan kita gak mungkin ngafalin itu makanya kita butuh sebuah nama untuk membungkus alamat tadi nah sebetulnya belajar mekanisme ini menarik ya mungkin nanti akan saya buatkan video terpisah mengenai teknologi ini oke jadi sekali lagi ada web hosting ada namanya sehingga nanti orang mengakses namanya apa di browser mengarah ke web hosting ini banyak sekali layanan yang menyediakan web hosting dan nama domain ini ada yang gratis ada yang juga berbayar nah kita akan fokus di video kali ini adalah yang gratis saja dulu supaya nanti minimal kalian tahu cara konfigurasinya sehingga begitu nanti kalian menggunakan layanan yang berbayar minimal kalian udah tahu gimana caranya jadi karena nanti layanan yang kita gunakan gratis mungkin akan ada keterbatasan ya tidak seperti kalau misalkan kita bayar tapi gak apa-apa ya yang penting tujuan kita tercapai website kita bisa di upload ke internet ya caranya untuk menggunakan layanan gratis ini untuk web hosting itu ada banyak juga ya layanan yang bisa kalian gunakan beberapa di antaranya ini ya kalian bisa gunakan website 000webhost.com ini kalau gak salah yang punyanya hostinger ya layanan yang cukup besar juga atau ada juga yang disebut dengan infinitivefree.net nah dua layanan ini menyediakan tempat buat kalian nyimpen website-nya secara gratis dan di dalamnya sudah ada server php dan mysql jadi kalian gak perlu khawatir lagi ketika website kalian punya dua teknologi itu ya ini web hostingnya lalu supaya website kalian punya nama nama yang kalian tentukan sendiri kita harus cari juga layanan penyediaan nama domain yang gratis ya disini kalian bisa lihat ada beberapa yang bisa kalian gunakan ada frenum.com ada dot.tk dan ada name.com sampai saat ini Desember 2017 ketiga layanan ini masih bisa kalian gunakan oke ya jadi ini adalah layanan-layanan gratis yang bisa kalian pakai silahkan kalian kunjungi kalau kalian mau coba-coba yang akan kita coba di video kali ini kita akan coba untuk yang web hostingnya kita akan pakai infinity free untuk yang nama domain gratisnya kita akan pakai frenum nanti kita akan cari tahu gimana cara menghubungkan dua ini jadi supaya gak berlama-lama lagi gimana kalau kita buka aja website-nya ya baik jadi teman-teman silahkan kalian buka website-nya kita cek yang pertama dulu ya ini adalah infinityfree.net untuk web hostingnya lalu buka juga frenum ya frenum.com untuk nama domainnya jadi web hostingnya infinity free nama domainnya frenum nanti kalian akan diminta untuk membuat akun di kedua website ini ya jadi siapkan email aktif kalian karena nanti harus melakukan aktifasi di kedua website tersebut nah yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita buat dulu akun di sini ya di free unlimited web hosting kita bikin akunnya bareng-bareng silahkan kalian buka lalu klik sign up now buat yang belum punya akun di sini silahkan isikan data kalian ya ketika semua udah diisi klik sign up lalu kalian lihat nih ada email yang sudah dikirim ke email kita silahkan kalian cek lalu klik link yang ada di sana nah ini teman-teman emailnya kalian akan dikasih tombol untuk konfirmasi emailnya silahkan di klik aja supaya nanti si infinity free nya aktif nah ini sudah ya ini tampilannya ketika kalian sudah mengaktifkan akun kalian nanti kita akan bikin akun baru di sini ya jadi silahkan teman-teman yang sudah masuk ke halaman ini klik aja add new website nah cerita ini kita akan bikin rumah baru untuk website kita ya silahkan di klik tanda tambahnya atau tombol create accountnya nah sekarang di sini kalian akan diminta memilih dua hal yang pertama kalau kalian ingin nama website nya itu ngikutin punyanya infinity free kalian akan dapet subdomain namanya apa itu subdomain kalian pilih nama website kalian sendiri tapi di akhirnya ada nama website infinity free nya dalam hal ini namanya epiz.com sehingga kalau kalian nanti tulis di sini misalnya webprogrammingunpass.epiz nah itu di belakangnya ada nama domain defaultnya atau kalian bisa pilih gak mau epiz bisa pakai rf.gd ini ya silahkan kalau mau pakai yang ini silahkan tapi kan kita pengennya nama kita sendiri ya gak ada embel-embel epiz nya begitu nah itu caranya kita pakai yang sebelahnya kita ingin nama domain kita sendiri kan nanti kita tulis di sini tapi karena kita belum punya nama domainnya kita bikin dulu nah ini teman-teman yang harus kalian perhatikan yang ini nih ya ini penting tapi untuk sekarang kita abaikan dulu nanti kita akan kembali ke sini untuk tahu maksudnya apa ini name servers ini apa kita biarkan halaman ini terbuka dulu sekarang kita masuk ke frenome silahkan kalian buka frenome.com lalu yang pertama akan kita lakukan adalah kalian cari nama domainnya mau apa ya namanya aja dulu gak usah pakai embel-embel titik apa gitu gak usah ya misalnya saya ingin nama website saya itu webprogrammingunpass ya silahkan kalian tulis nama kalian sendiri boleh atau mau apapun boleh lalu klik check availability-nya nah nanti kalian akan dikasih lihat bahwa ini ada beberapa domain gratis yang bisa kalian gunakan nanti kita akan pilih salah satu jadi yang bisa kalian pakai karena gratis gak bisa milih banyak dan gak bisa .com misalnya ya karena .com itu berbayar ini domain gratisnya ada titik tk titik ml titik ga cf dan gq silahkan kalian boleh pilih yang manapun tapi saran saya jangan pilih yang .tk yang .tk ini adalah domain gratis yang udah banyak banget yang pakai dan banyak banget yang bikin website-nya itu gak benar ya ada yang bikin buat spam ada yang bikin buat scam dan lain-lain ya sehingga sekarang hosting-hosting itu udah gak mau kalau ada domain yang belakangnya .tk karena takutnya nanti website-nya dipakai gak benar gitu ya kita akan pakai yang lain saya akan cobanya yang ini yang .ga ini ya silahkan teman-teman kalau mau coba juga .ga sama silahkan jadi nanti website saya itu namanya webprogrammingunpas.ga ya jadi karena gratis ya banyak keterbatasan ini kita gak bisa milih macem-macem ya dan kalau misalkan kalian mencari nama domain itu tidak free di sebelah kanan ini itu artinya domainnya udah ada yang punya atau udah ada yang pernah punya gitu masalah itu domainnya lagi dipakai atau enggak itu masalah lain nah tapi kalau free artinya belum pernah ada yang pakai ya silahkan sekarang kalian klik ini tombol get it now nanti kalau udah selected gini berarti udah oke tinggal kalian tekan tombol check out ini di atas ya klik tombol check outnya baru kita akan registrasi akun kita disini nah lihat ya ini kita dikasih gratis domain ini itu selama maksimal satu tahun jadi cukup lama juga kalian akan punya domain ini secara gratis lebih dari satu tahun kalian harus bayar paham ya jadi silahkan aja kalian mau maksimal satu tahun boleh pindahkan aja ini jadi 12 bulan lalu klik continue kalau untuk .com aja kalau gak salah itu sekitar 130 ribu ya selama satu tahun kalau kalian pengen nama domainnya titik com gitu ya nah kalau sudah tinggal kita masukkan email kita disini klik aja verify my email address sekali lagi emailnya harus yang aktif sehingga nanti kalau dikirim emailnya kalian bisa langsung aktifasi sudah ya link verifikasi sudah dikirim ke email kita dan hanya valid selama 24 jam jadi kalian harus segera menekan aktifasinya kembali ke email kita lihat sekarang ada nih ya emailnya kalian klik aja nih ada link aktifasinya kalau sudah kalian akan dikembalikan ke sini untuk mengisi data diri kalian silahkan kalian isi saya kosongkan company-nya saya kosongkan alamatnya gak boleh benar-benar kosong harus ada karakter yang diisikan ke situ ya silahkan dilengkapi aja nah oke ya jadi sekarang kita sudah masuk ke halaman suksesnya ini ya kita sudah berhasil membuat akunnya kalian boleh klik aja ke sini go to your client area jadi sekarang sekali lagi kita udah punya nama domain punya saya webprogramming unpass.ga dan kita belum punya kalau web hosting kita baru punya akunnya aja ya di infinity free nanti kita akan hubungkan nama domain ini ke sini oke kita login dulu dengan alamat login yang tadi ya jangan lupa username dan passwordnya nah sudah ya kita sudah masuk ke halaman usernya sekarang apa yang akan kita lakukan kita akan hubungkan nama domain kita ke server punyanya infinity free caranya kalian coba klik service disini lalu pilih my domains ya jadi kalian satu akun itu bisa punya banyak domain sekarang kita baru punya satu nih lihat betul ya sudah ada nama domain yang kita pilih tadi sekarang kita klik tombol manage domain ini lalu setelah masuk ke halaman ini kalian klik ini management tools lalu pilih name servers nah coba ingat gak tadi kita lihat ada name servers juga di infinity free coba kalian klik dulu name servers nya nah ini kalau kalian lihat ini defaultnya ini name server punya si free nom jadi nama domain kalian masih terhubungnya ke free nom belum ke infinity free kita harus pindahkan jadi caranya kita ganti nih name server nya pertama pindahkan dulu radio button nya ke sini kita akan bikin yang custom lalu kita ganti name server nya nih digantinya pakai apa pakai yang ada di infinity free tadi coba sekarang kembali ke infinity free nya kalian lihat nih katanya name server nya harus ini ns.byet.org ns1 sampai ns5 ya kita copy aja copy kembali ke sini kita ganti nih ns free nom nya jadi ini ada 5 ya 1 sampai 5 copy aja ganti satunya jadi 2 dan seterusnya sudah klik change name server sudah ya kalau sudah sukses baru sekarang kita bisa hubungkan ke infinity free nya kita kembali ke sini sekarang kita masukkan nama domain yang udah kita setting tadi apa nih webprogramming unpas titik ga ya jangan salah kalau kalian belum memindahkan name server nya nanti gak akan mau silahkan klik tombol ini ya nah kalau sudah sekarang kalian akan dikasih ini username dan password ini teman-teman harus ingat username dan password nya jadi saran saya silahkan pindahkan aja ke sebuah text file ya coba kalian buka aja file explorer nya kita simpen di htdocs php dasar kita bikin folder baru ya kita kasih nama pertemuan 22 terus kita buka di sublime text ini supaya gak hilang aja ya bikin aja text file kita save dengan nama data misalkan ya gitu atau apapun lah ya silahkan kalian mekanisme penyimpanan username password nya ini hanya supaya gak lupa aja ini label nya simpan sini lalu dibawahnya password nya ini password saya dan nanti password ini akan saya ganti jadi kalian gak akan bisa masuk ke akun saya pakai password ini lagi ini hanya untuk contoh aja save jangan lupa sekarang kita checklist pastikan kalau kita bukan robot katanya ya lalu kita bikin account create account oke sudah kita sudah punya akun kita sudah punya web hosting yang terhubung ke nama domain nya tapi saat ini belum aktif karena masih di setting dan kalian belum bisa mengakses to webprogrammingunpass.ga belum ini butuh waktu setting nya tapi gak lama ini bisa 5 atau 10 menit nanti kalau sudah kalau kalian klik refresh ini akan ada tulisan your account is being created ini artinya masih proses ya jadi silahkan ditunggu aja nah kalau sudah ini kalian lihat statusnya sekarang adalah aktif jadi kalian sebetulnya sekarang udah bisa mengakses website punya kalian webprogrammingunpass.ga nah lihat nih ya jadi kita sekarang udah punya website nya walaupun isinya masih default nya seperti ini tinggal nanti kita ganti nih halaman ini dengan halaman yang kita buat ya jadi silahkan sekarang kembali lagi ke infinitive free nya ini yang penting ya kalian bisa masuk ke control panel nya jadi nanti setiap kalian punya web hosting itu kalian harus punya akses ke control panel nya buat melakukan konfigurasi segala macam nanti disini dan satu lagi yang penting adalah file managernya tempat kalian nyimpen file-file website kalian ya jadi coba sebelum masuk ke control panel kalian klik dulu file manager nanti kalian bisa milih mau pakai file manager yang mana mau pakai yang bawaannya infinitive free atau pakai software lain dan sebetulnya file manager ini pun tersedia nantinya ketika kalian masuk ke control panel dan nantinya justru kita gak akan menggunakan file manager bawaannya control panel nya nanti kita akan lihat cara lain ya yang lebih sering digunakan ya jadi silahkan di close aja kita masuk ke control panel nya nanti kalian akan diarahkan ke sini ini control panel nya akan banyak sekali konfigurasi yang bisa kalian lakukan disini saya gak akan bahas semua kita akan bahas mana yang kita butuhkan kalau misalkan website kita mau di upload aja itu aja ya silahkan kalian ulik-ulik aja oprek-oprek aja web hosting gratisan ini untuk mengetahui fitur apa yang dia berikan dan kalaupun suatu saat kalian menggunakan layanan web hosting berbayar itu konfigurasi control panel nya gak jauh beda dengan ini walaupun nantinya akan lebih banyak fitur yang bisa kalian gunakan oke sekarang apa ini yang pertama yang paling penting adalah kalian harus tahu dulu dimana tempat penyimpanan website kalian kalau kalian scroll ke bawah ada menu files kalian bisa lihat online file manager disini kalau kalian mau ke halaman ini kalian bisa klik yang sebelah kiri ini home nanti kalian lagi ada di halaman manapun mau balik ke home klik yang ini sebelah kiri coba sekarang masuk ke sini nih online file manager kalau kalian lihat ini kalian langsung diarahkan ke folder dari website punya kalian nanti foldernya seperti ini ya ada folder yang namanya htdocs dan ada beberapa file saran saya gak usah diganggu-gugat file-file ini biarkan aja tapi kalian baca nih ada satu file yang katanya do not upload files here jadi kalian gak nyimpen file website kalian disini tapi kalian nyimpennya di dalam htdocs ini kalau kalian klik htdocs kalian akan masuk ke directory punya kalian nah disini katanya files for your website should be uploaded here jadi inilah tempat kalian nyimpen website nya tadi halaman yang kalian lihat disini ya halaman ini dari mana ada di folder ini index 2.html jadi ada halaman html default yang dibuatkan nanti ini kita gak akan pakai dua file ini kita akan hapus paham ya jadi kita akan memindahkan file kita kesini caranya gimana caranya kalian klik aja tombol upload disini tapi menurut saya fitur upload ini agak membingungkan ya agak susah nanti kalian upload filenya kita gak akan pakai cara ini kalian boleh close aja halaman ini jangan klik tombol sebelah kanan ini ya ini adalah log out kalau log out kalian kembali lagi ke luar sehingga harus login lagi lewat sini jadi kita close aja kita kembali ke sini nah yang kita butuhkan sekarang apa kita akan masuk menggunakan ftp ya atau file transfer protocol jadi kita gak akan masuk lewat interface web seperti ini kita akan masuk lewat ftp coba caranya gini deh kalian klik link ftp nya kalian akan dikasih lihat data ftp kalian jadi ini ada username passwordnya katanya ngikutin si panel passwordnya si panel passwordnya ini yang tadi kita simpen di sini ya ini passwordnya lalu ada hostname lalu ada port jadi nanti kita akan connect ke htdocsweb kita lewat ftp nah supaya bisa connect kita butuh sebuah software nah ada banyak software yang bisa kalian pakai untuk connect ke ftp daftarnya kalian bisa lihat di sini sebelah kanan ada recommended clients tuh ada banyak kalau kalian pakai windows silahkan pakai apa gitu ya kalau pakai macOS silahkan pakai apa yang akan kita gunakan kalau kalian pakai windows kita akan pakai ini file zilla ya jadi kalau misalkan teman-teman belum punya file zilla saran saya di download dulu aja atau kita sama-sama download deh buat yang belum punya ya silahkan buat yang pakai windows kalian cari aja di google file zilla begini gak terlalu besar ini filenya nah lalu kalian klik sini download file zilla di website-nya file zilla project nanti sesuaikan dengan sistem operasinya punya saya windows 64 bit silahkan di download aja kalian klik nanti kalau sudah ini X-nya sudah ada silahkan kita install aja klik dua kali kita install agree aja next aja ini biarkan dicentang kita ikutin defaultnya aja ya ini gak usah kali ya gak usah pakai antivirus gak usah pakai security sekarang kita tunggu aja proses instalasinya kalau sudah ya kalau gak salah file-nya hanya 8 MB gitu kok jadi gak terlalu besar kalau sudah ini software-nya jadi file zilla ini sebetulnya seperti file explorer file explorer kalian yang ini ya tapi bisa kalian hubungkan langsung ke server ke web server kalian menggunakan protokolnya FTP nah caranya gimana menghubungkannya yang paling gampang tuh kalian bisa tulis aja semua datanya di bagian sini di atas host-nya apa username-nya apa password-nya apa port-nya berapa kita coba ya kita masukkan satu persatu datanya kalian lihat di ini kita kembali ya back aja disini kita lihat host-nya dulu ini katanya ftp.epz.com ya di copy aja simpan di host-nya itu host-nya lalu apa username ya username ini tiap orang beda-beda username-nya simpan username-nya disini lalu password-nya kita lihat password-nya dari yang tadi sudah kita simpan ini silahkan di copy silahkan di copy aja lalu port-nya port berapa port-nya ada di port 21 tuh ya ada di port 21 tulis 21 lalu kalian boleh pencet quick connect ini oke aja silahkan ditunggu nah lihat kalau sudah berhasil di sebelah kanan ini adalah server kalian jadi ini kalian sudah terhubung ke servernya sama seperti kalau kalian buka di file explorer biasa nanti tinggal kita simpan website kita ke sini sebelum kita simpan websitenya ini kayaknya dua file ini gak kita butuhin ya di dalam htdocs server kita kalian boleh hapus aja hapusnya klik kanan delete aja jadi ini memperlakukan sama seperti file explorer selanjutnya sekarang kan kosong nih tinggal kita pindahkan file web kita yang ada di htdocs komputer kita kita pindahkan ke sini jadi saya minta kalian di sebelah kiri ini lihat ini local site ini komputer kalian yang sebelah kanan remote site komputer server kita coba sebelah kiri cari folder htdocs kita saya simpannya di C lalu exam lalu htdocs ini folder htdocs kita kita gak akan pindahkan semua ya kita akan pindahkan yang ada di dalam php dasar kita kan terakhir ada di pertemuan berapa 21 ya tapi saya gak akan pindahkan yang di pertemuan 21 karena ingat di pertemuan 21 kita bikin pdf reporting dan kalau kalian lihat ukuran filenya itu sekitar 100 mega nah sekarang saya gak mau upload sebanyak 100 mega gimana kalau kita pakai yang pertemuan 20 aja deh supaya belum ada pdf nya gak apa-apa tapi gak terlalu besar ini daftar filenya kita akan pindahkan semua file ini caranya gini kalian block aja semua filenya pilih semua filenya jangan ada yang kelewat cara gampangnya kita tinggal drag aja tarik ke sebelah kanan pastikan di kanan yang aktifnya adalah htdocs nah nanti file-file kalian semuanya akan di upload ke server silahkan ditunggu aja oke kalau sudah berhasil nanti ada tulisannya transfer finish ya berarti ini websitenya udah di upload semua filenya kalau sudah coba gimana kalau kita akses sekarang websitenya ini website kita ya webprogrammingunpass.ga coba kalau ini saya hapus ya kalau saya refresh coba websitenya tuh lihat sekarang kita sudah masuk ke website punya kita dan sekarang kalian bisa akses ini dari manapun siapapun bisa akses website kalian ini paham gak keren ya jadi itu caranya bagaimana kita punya web hosting nama domain dan mengupload file web kita tapi ini kelihatannya belum selesai kalau saya masukin username-nya dan password-nya katanya username dan password-nya salah padahal saya yakin saya punya username-nya admin password-nya 321 tapi katanya salah kenapa kira-kira kenapa karena yang baru kita upload adalah halaman webnya php-nya yang baru kita upload sedangkan kalau kalian login ingat gak kita butuh apa kita butuh database ya kan di servernya baru ada file web kita belum ada database-nya kita harus cari cara gimana caranya supaya database-nya juga bisa pindah ke sana paham ya oh iya ini buat teman-teman yang pakai selain Windows sebetulnya kalau pakai Mac itu kalian bisa install juga file Zilla ya karena tadi yang rekomendasinya juga ini file Zilla ada buat Windows Linux Mac OS tapi yang saya pakai untuk Mac adalah transmit software yang namanya transmit sama aja sebetulnya ya atau kalian bisa pakai software yang namanya Cyberduck itu juga sama jadi silakan aja yang penting nama software-nya itu kategorinya FTP Client kita kembali ke sini sekarang yang akan kita lakukan adalah coba silakan kalian kembali ke home-nya ya klik tombol home di panel Infinity Free-nya sebelum kita ngomongin database kita cek dulu gini nih ini harusnya halaman kita ini gak cuma nampilin username dan password salah harusnya halaman kita tuh error tapi secara default sama si konfigurasi Infinity Free-nya error kita dihilangkan supaya error-nya muncul kalian ke control panel terus kalian scroll ke bawah ya kesini cari nah ini alter PHP config jadi kita harus modifikasi konfigurasi PHP-nya supaya nampilin error klik aja terus klik ini tombol alter PHP directives nah terus kalian lihat nih display error-nya default-nya off pindahin ke on itu yang pertama terus yang kedua yang lainnya biarkan kecewa yang ini time zone-nya sesuaikan dengan tempat kita kita ada di Asia Jakarta ya zona waktunya ada di Jakarta kalau sudah klik tombolnya alter PHP directive sudah ini boleh di-close aja sekarang balik ke sini ke halaman kita coba refresh nah tuh sekarang ada error-nya karena memang ini harusnya muncul ini katanya nggak berhasil connect tuh jangan kan connect ya database aja kita belum punya oke caranya sekarang gini balik ke control panel-nya sekarang kalian scroll ke atas cari database nah ini jadi kalian juga dikasih selain htdocs kalian juga dikasih phpmyadmin di server-nya coba kalian klik tombol phpmyadmin ini di bagian database kalau kalian klik ini ada tulisannya belum ada database buat akun ini ya karena memang kita belum buat ya database-nya masih ada di komputer kita caranya kita harus bikin dulu database-nya kalian boleh klik tombolnya di sini terus kalian tulis nih di sini database-nya namanya mau apa nama database kita apa php dasar ya ya samakan dengan database yang ada di phpmyadmin kita klik create database ini penting ya setelah ini lihat ya sekarang database-nya udah berhasil dibuat lalu ada beberapa data yang harus kalian hafalkan yang pertama ada nama database-nya padahal tadi nama database kita kan hanya php dasar ya tapi otomatis ditambahkan prefix di depannya apis underscore bla 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 ini id kalian lalu ada username password dan hostname ini harus kalian hafalkan supaya nanti konfigurasi database kita masih ingat kan ya yang ada di file functions harus kita ganti sesuai ini cara gantinya gimana cara gantinya kalian harus edit file functions-nya nah ngeditnya kalian bisa gunakan si file zilla lagi jadi caranya kalian cari file functions yang ada di remote site-nya terus kalian edit kalian boleh klik kanan terus edit atau mau di download dulu terus di edit terus di upload lagi bisa juga ya silahkan di edit sekarang saya gak akan pakai yang file zilla kita mau pakai yang transmit sama aja ya saya belum punya akunnya jadi saya tambahkan tadi nama servernya apa saya lupa balik ke sini username ini hostname ini dan password ini oke lalu kita hubungkan nah ini ya sama ya sudah terkonek ke server sekarang kita edit file function-nya silahkan kalian klik kanan terus edit ini lihat ini adalah file function yang sudah kalian upload di server yang harus kalian lakukan adalah mengganti semua ini ya karena sekarang gak pakai lagi localhost bukan root lagi tapi sesuaikan dengan servernya oke kita kembali ke sini ke database lihat hostnya ikuti aja yang ini copy silahkan pindahkan ke sini oke ini username kita kembali ke sini kita lihat username-nya ini copy sekali lagi kalian pakai data kalian sendiri ya gak akan jalan kalau pakai data yang saya ini lalu passwordnya pakai yang ini dan terakhir nama database-nya yang ini bukan cuma php dasar aja tapi ada depannya sudah kalau sudah silahkan di save begitu kalian nge save itu artinya dia akan nge save langsung ke servernya saya masih proses upload ya ini jadi ditunggu aja sampai selesai uploadnya nah kalau sudah begini berarti sudah selesai untuk ngeceknya bener apa enggak kalian refresh aja halaman ini ya kalau tidak ada error berarti udah bener kalau saya tulis admin 321 nah masih error katanya tapi tadinya 3 errornya sekarang jadi cuma 1 kenapa? karena kita baru punya database-nya aja belum ada isinya belum punya tabel mahasiswa belum punya tabel user bener enggak? kalau kalian kembali ke sini ke database-nya ada tombol admin sebelah kanan kalian klik aja buat masuk ke phpmyadmin lihat ini phpmyadmin di server kalian belum ada tabelnya baru ada database-nya aja gimana caranya supaya ada biar gampang kita export aja punya kita lalu nanti kita import disini supaya langsung jadi daripada kalian harus bikin lagi database mahasiswa bikin field-nya apa isi datanya lebih baik kita export aja caranya silahkan kalian buka phpmyadmin punya kalian sendiri arahkan ke database php dasar seperti ini sudah ya lalu kita klik tombol export disini klik tombol export nanti akan milih mau export pakai metode apa biar enak gini aja deh klik custom biar jadi file skl klik custom terus scroll ke bawah semua biarkan kecuali yang ini save output to a file klik nanti dia jadi sebuah file udah sisanya biarkan saja klik go di bawah lalu kita simpan di sini nih php dasar titik skl simpan di folder yang udah dibikin tadi pertemuan 22 klik save nah sekarang kita udah punya filenya tinggal kita import silahkan balik ke phpmyadmin servernya klik import lalu browse klik choose file cari ini di folder pertemuan 22 open lalu scroll ke bawah go harusnya sukses harusnya gak ada masalah kalau kalian sudah berhasil ngexportnya tadi oke kalau sudah balik ke struktur coba tuh udah ada ya dua tabel yang udah ada isinya sehingga harusnya kalau balik ke sini kita coba bisa gak admin 321 mau klik remember me mau gak silahkan klik login nah masuk ya ini sudah berhasil masuk ke aplikasi kita di server sehingga sekarang harusnya semua orang bisa akses website kita dan server kita sudah bisa menjalankan script php dan database mysql oke ya begitu teman-teman jadi kita sudah berhasil nih mengupload file kita ke server gimana sampai sini mudah-mudahan pada bisa ngikutin ya nah jadi itu artinya video kita sudah selesai kita sudah berhasil menyimpan web kita di dalam web hosting walaupun web hostingnya kita pakai yang gratisan kita juga sudah punya nama website kita ya atau nama domain yang gratis juga nah jadi sekarang saya minta coba teman-teman tuliskan nama website kalian di kolom komentar di bawah video ini supaya saya dan teman-teman yang lain bisa lihat hasil karya teman-teman sekalian jadi mungkin itu aja untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya dan nanti di video berikutnya itu kita akan coba untuk melihat mekanisme ketika kita menggunakan web hosting dan nama domain yang berbayar ya sehingga nanti kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa jika teman-teman suka dengan video ini seperti biasa jangan lupa untuk like videonya share juga ke teman-teman supaya makin banyak teman-teman yang belajar mengenai web design dan web programming buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di channel web programming Unpass ini supaya teman-teman gak ketinggalan ketika ada video baru yang muncul dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini atau bisa juga melalui media sosial kita yang lain terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya kita ketemu lagi di video berikutnya masih bersama saya Sandika Gali dan satu lagi jangan lupa titik koma sub indo by broth3rmax